woi subscribe dong jangan diam-diam aja subscribe ya jangan lupa klik logo loncengnya oke bro mempunyai alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang mempunyai merupakan sebuah kebanggaan sendiri bagi kalangan militer di sebuah negara nah semakin canggih alutsista yang mereka punya maka semakin bertambahnya kekuatan militer negara tersebut seperti Indonesia memiliki beberapa alutsista yang dimilai mempunyai daya gedor yang cukup hebat dan tak dipandang remeh oleh negara manapun melalui alutsista tersebut TNI mempunyai tugas untuk melindungi dan mengamankan kedaulatan negara dari musuh nah bro salah satunya adalah tank dimana Indonesia memiliki juga tank yang hebat serta canggih yang tak kalah dari negara manapun wow luar biasa bro nah pada video kali ini saya akan membahas tentang 5 tank terhebat yang dimiliki TNI oke bro selamat meh ntar dulu bro sebelum kita lanjut subscribe dulu lah bro hahaha oke bro terima kasih selamat menonton pacu bro 5 tank super canggih milik Indonesia yang membuat negara lain getar getir 5 tank marder tank marder merupakan jenis kenderaan infanteri buatan Jerman yang mulai diproduksi sejak 1970-an sampai sekarang sebagai perancangnya adalah rain metal ed yang merupakan perusahaan otomotif beserta industri pertahanan dari Jerman tank ini dikenal sebagai infantry fighting fracture atau IFV yang memiliki kemampuan tak terbatas kapasitasnya adalah 3 awak dengan 7 personel tank ini memiliki berat antara 28 sampai 37 ton dan tergantung jenisnya bro dengan panjang 6,79 meter serta lebar 3,24 meter sedangkan tingginya 2,98 meter yang mampu digunakan oleh beberapa awak di dalamnya nomor 4 tank amphibie aris gator tank amphibie aris gator adalah tank milik TNI angkatan darat yang berguna untuk angkut pasukan amphibie aris gator adalah modifikasi yang ditawarkan sebuah perusahaan Italia yang bernama aris atau aplikazioni rielaborazioni impianti speciali ide dasarnya adalah modifikasi dan pembenahan M113 pada sektor daya apung dan propulsi sehingga M113 dapat bersalin rupa menjadi kenderaan pendarat amphibie untuk penggunaan di darat aris gator mampu dipacu hingga 60 km dan menempu jarak 500 km nah TNI AD telah mengakui CC M113 aris gator untuk melengkapi satuan infanteri mekanis tank bmp3f buatan rusia yang ini merupakan hasil kerjasama pihak indonesia dengan rusia tank yang berjenis EFVE atau Infanteri Fighting Vehicle yang dikhususkan untuk corp marinir TNI angkatan laut tank jenis ini memiliki komputerisasi balistik yang dengan sistem digital nah semula tank ini dilengkapi senapan tipe AK47 namun di Indonesia telah disesuaikan dengan senapan serbu tipe SS1 PT Pindad semua diubah agar sesuai dengan kondisi Indonesia kaming tombak anti-surf fan memiliki ketebalan 10mm dan sistem pemanas ruangan disesuaikan dengan iklim di Indonesia nomor 2 Teng Leopard Teng Leopard ini memiliki berat sekitar 60 ton dengan panjangnya 9,9 meter serta lebarnya 3,75 meter Leopard memiliki tinggi 3 meter dan bisa digunakan untuk 4 awak nah senjata utama dari tank ini adalah Meriam Brand Mental Kaliber 120mm L44 atau L55 yang berisi 42 peluru dan senjata pelengkapnya 2x762mm MG3A1 berisi 4,750 peluru atau FMMAG nah Teng Leopard jika melintas di jalan raya lebih ringan ketimbang truk tronton dari penelitian tim Institut Teknologi Bandung dan berat Leopard di jalan raya berkisar 8.908N per meter persegi adapun berat truk tronton di jalan raya mencapai 5 kali lipatnya yakni 44.285,71N per meter persegi Teng ini mempunyai daya jelajah 550 km dengan kecepatan maksimal 72 km per jam Number 1 Teng Skorpion Teng Skorpion ini merupakan tank ringan buatan Inggris pada tahun 1973 Teng ini digunakan militer Inggris untuk menunjang pertahanan Setelah saat itu, tank jenis ini mulai dikomersialkan ke berbagai negara Teng ini dikendalikan oleh 3 awak yang panjangnya 4,9 meter dan lebarnya 2,2 meter serta tingginya 2,1 meter dan beratnya 8 ton Skorpion dilindungi oleh ketebalan bajanya 12,7mm dengan senjata utama Meriam 76mm L23A1 Nah, menggunakan mesin DSL Komis BTE 5,9 memiliki kecepatan maksimal 80 km per jam dengan daya jelajah 644 km Wow, Bro Oke Bro, itulah dia 5 tank andalan Indonesia yang super canggih super kecil terhebat sedunia, Bro Hahaha Berbanggalah dan bersyukurlah serta berusahalah supaya ke depan bisa memiliki alusisa yang lebih canggih terhebat dari sekarang ini Hahaha, Bro Dan ingat, sehebat apapun alusisa yang kita punya itu bukan untuk mengancam tetapi hanyalah untuk pertahanan dan menjaga kedaulatan Oke, Bro Sekian dari saya Salam Pak Bro Salam Perdamaian Pacu, Bro